damai sejahtera bagi kita semua puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online GKRI diaspora kopilas dan untuk itu marilah kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh amin syukur kepada Tuhan karena kita boleh ada pada hari ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan semua karena kasih Tuhan karena itu marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian ku ada sebab anugerahmu ku ada sebab anugerahmu ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus ku berterima kasih kuatkan selamatkan ku ada sebab anugerahmu ku ada terima kasih karena kasihmu Tuhan Yesus ku berterima kasih berterima kasih berterima kasih Yesus 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 terima kasih terima kasih hanya anugerahmu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang kasih setianya yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya kasih karunia dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Yesus serta persekutuan roh kudus menyertai kita amin mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan kita naikkan pujian Kuma Adonai bangkitlah Tuhan yang stara Kuma Adonai Lilah L'Adonai L'Adonai HAL Yesuaf L'Anach L'Adonai 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hari ini, hari yang berbahagia ini, yang terambil dari Yohanes 20, ayat 19 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Haleluya. Bapak, Yaitu, keadaan, murid, murid-murid, saat, saat, yang sangat, sangat, sangat mengguncangkan, mereka, yaitu, tiga hari, tiga hari, yang ketiga, Yesus, Yesus, takut, takut, takut. orang mati, di bangkit, di bangkit, waktu, waktu murid-murid, waktu murid-murid menghadapi, amin, sakal, di danau, Yesus hadir, dan memberikan, memberhentikan, amin itu. orang sakit, orang sakit, disembuhkan. Yesus mampu, memberi makan, lima ribu orang, laki-laki. Banyak peristiwa, yang mereka, hadapi, mereka alami, dan mereka, menjadi saksi, utamanya. Tetapi, kematian, Yesus, bagi mereka, semuanya menjadi, tidak ada arti, apa-apa. Mereka, takut. Bapak, ibu, saudara, yang dikasih Tuhan. Kita, juga, tidak berbeda, dengan murid-murid. Kita sama, dengan murid-murid. Mungkin, disamakan juga, enggak. Dia tuh, orang pertama, dari Tuhan Yesus. Murid Yesus. Kita udah, orang kesekian. Tapi, kita lihat, persamanya adalah, kita, sama-sama, orang berdosa. Dosa, memisahkan kita, dari Tuhan. Dosa, membuat kita, jauh dari Tuhan. Dosa, membuat kita, tidak bisa, mengerti, rencana Tuhan, yang indah. Murid-murid, yang begitu dekat, dengan Kristus. Mereka, tidak mengerti, mengapa Yesus, harus mati. dan, mereka juga, tidak percaya, perkataan Yesus, bahwa Yesus, akan bangkit, pada hari yang ketiga. Buktinya, mereka, berkumpul di situ. Harusnya, mereka berkumpul di, minimal, ada utusan, yang pergi, melihat kekuburan. Bahwa, memang benar, Yesus bangkit. Ini, mereka berkumpul. Dengan, suasana takut. Tapi, Bapak, Ibu, Sudara, Tuhan Yesus itu, sungguh amat baik. Pada saat, keadaan demikian. Dikatakan di situ, dalam firman Tuhan. Ayat 19b. Pada waktu itu. Artinya, pada waktu yang tepat. Indah pada waktunya. Pada saat, mereka sedang, mengalami kesusahan. Seakan-akan, tidak ada harapan. Yesus, datang. Dikatakan di situ. Datanglah Yesus, dan berdiri, di tengah-tengah mereka. Ada suatu, inisiatif, dari Yesus, untuk datang, kepada murid-murid. Karena dia tahu, keadaan murid-murid saat itu. Dia datang. Dan berdiri. Berdiri di tengah-tengah mereka. Berdiri. Berdiri. Ingin menjelaskan bahwa, Yesus bertanggung jawab. Kepada murid-muridnya. Dan mau mengambil alih penderitaan mereka. Ingin menyampaikan bahwa, Yesus bertanggung jawab, Yesus bertanggung jawab, atas kehidupan mereka. Dan dikatakan di situ, ayat selanjutnya. Dikatakan. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, dan lambungnya, kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita, ketika mereka melihat Tuhan. Kalau kita lihat, apa kata Yesus sebelumnya? Damai sejahtera bagi kamu. Mereka tidak fokus kepada kata-kata. Kristus saat itu. Yang mereka fokus, mereka melihat. Mata mereka, tapi menteringan mereka tidak mendengar. Mereka melihat. Mereka suka cita, karena mereka melihat tangan dan lambung Kristus. Oh iya Yesus bangkit. Mereka lupa. Mereka tidak fokus kepada perkataan Kristus. Yang sangat bermakna. Yang menjadi alasan mengapa Yesus harus mati. yaitu damai sejahtera. Salam. Sehingga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi. Kata sekali lagi. Ingin menegaskan. Bahwa ini yang penting. Kehadiranku di tengah-tengahmu. Ini yang penting. Inilah perjuanganku. Inilah. Mengapa aku harus datang. Mati. Dan bangkit untuk engkau. Dikatakan sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi. Mungkin karena kita sudah sering mendengar kata Shalom. Setiap minggu. Pada saat hamba Tuhan. Berhobat. Jadi hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau kita lihat dari artinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dari kata. Damai sejahtera. Itu artinya. Tidak ada perang. Tidak ada kerusuhan. Aman. Tentram. Tenang. Keadaan tidak bermusuhan. Rukun. Aman. Sentosa. Makmur. Selamat. Terlepas dari segala macam. Gambuan. Jadi yang paling pertama. Shalom. Yang diberitakan oleh Yesus adalah. Engkau sudah diperdamaikan dengan Bapak di sorga. Dosamu sudah diampuni. Sudah dibebaskan. Engkau sudah merdeka. Sesuai dengan kata ini. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera menjadi milikmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus katakan. Di dalam ayat yang ke-21. Yang ayat selanjutnya dikatakan. Dikatakan di situ. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang Tuhan mau shalom itu juga. Sampai kepada orang di sekelilingnya. Dia mengutus kita. Dan ada kata-kata di situ. Sekarang. Kapan? Sekarang. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita harus mengambil keputusan. Untuk menghadirkan shalom itu dalam kehidupan. Bukan hanya untuk saudara. Tapi di dalam kehidupan keluarga saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keadaan akhir-akhir ini. Kita tahu pandemi. Pandemi artinya wabah di seluruh dunia. Mungkin kita dalam suasana takut. Seperti suasana murid-murid. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita. Jangan fokus kepada virus corona. Fokuslah kepada shalom. Bukankah keputusan, kebijakan pemerintah kita semuanya. Diam di rumah saja. Kita bisa melihat makna rohani maksud Tuhan ini. Di rumah saja. Untuk apa? Supaya kita mempraktekkan shalom itu dalam kehidupan kita sekeluarga. Kalau selama ini mungkin suami istri tidak lukun. Antara orang tua dengan anak. Antara suami istri dengan mertua. Atau dengan siapa yang ada dalam rumah saudara. Inilah saatnya. Shalom itu dipraktekkan. Dilaksanakan di dalam kehidupan saudara. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan saudara. Sehingga shalom itu benar-benar hidup dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan menjadi berkat bagi bapak ibu dan saudara. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Kristus itulah yang memberi kami kelegaan. Dan harapan baru di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini. Kami rindu ya Tuhan supaya damai sejahtera Kristus menaungi hati kami. Mengusir segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan di dalam hati kami. Dan menjadikan kami saksi-saksi Kristus untuk membagikan damai sejahtera kepada dunia ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku yang baik dari setiap firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Berkati hambamu Bapak Evangelis Dr. Domingos Efruan. Supaya dalam pelayanannya sebagai seorang dokter, Ia bisa menghadirkan damai sejahtera Kristus kepada rekan-rekan dokter dan tenaga medis lainnya. Terutama di tengah pandemi virus corona saat ini. Berkati istri dan anak-anaknya, Agar keluarga ini senantiasa dilindungi oleh engkau. Dan kini ya Tuhan, Kami juga diberi kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang kami miliki, Melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, Dan pakailah untuk pelayanan gerejamu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, Kami telah berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, Sambil kita menyanyikan, Kala Kucari Damai. Kala Kucari Damai, Hanya ku dapat dalam Yesus. Kala Kucari Ketenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Hanya Yesus. Tengah bangi hidupku. Tengah bangi hidupku. Tengah bangi hidupku. Bersamanya hatiku damai, Walau nilu penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawa menghiburku Bersamanya hatiku damai Walau dalam lembah kegelam Bersamanya hatiku tenang Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawa menghiburku Hanya Yesus jawa menghiburku Tak seorang pun dapat menolong 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 Bapak yang baik Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Untuk semua berkat yang engkau curahkan di dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh memberi dari apa yang kami miliki Yang semuanya tentu saja berasal daripada engkau Urapilah itu ya Tuhan untuk pekerjaanmu di tengah dunia ini Agar melalui persembahan kami, gereja kami Boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehadiran kami di dunia ini Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari persoalan-persoalan Yang tengah membelit bangsa dan negara kami Baik itu persoalan virus corona Persoalan ekonomi, sosial, persoalan politik Dan persoalan-persoalan lainnya Berkati para pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden Beserta dengan jajaran kabinet Dan semua pengambil kebijakan di bangsa dan negara kami Supaya oleh hikmat Tuhan Mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik Untuk menghantarkan bangsa dan negara kami Keluar dari setiap persoalan yang ada Berkati para tenaga medis Para relawan yang berjuang di garis depan Mampukan mereka ya Tuhan Beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka Agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Dengan kekuatan yang berasal dari engkau Untuk gereja-gerejamu Berkati dan pakai untuk kemuliaan namamu Supaya kehadiran gereja-gerejamu Di tengah dunia ini Lebih khusus di tengah bangsa dan negara kami Boleh memancarkan sinar harapan Bagi setiap orang yang sedang mengalami keputus asaan Boleh hadir untuk membawa damai sejahtera Kristus Membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Sehingga gereja-gerejamu sungguh-sungguh Boleh menjadi garam dan terang Di tengah-tengah bangsa dan negara kami Kami berdoa untuk jemaat kami Jemaat GKRI Diaspora Kopilas Dan semua yang mengikuti ibadah online ini Tuhan berkati mereka ya Bapak Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Engkau yang lebih tahu Karena itu ya Tuhan Biarlah Engkau membantu mereka Menolong mereka keluar dari persoalan mereka Memberi mereka bahu yang kuat Untuk memikul setiap beban yang ada saat ini Sehingga ya Tuhan Mereka boleh mengalami Pertolongan Tuhan Yang dasyat Yang luar biasa itu Dan mereka boleh keluar dari setiap persoalan mereka Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Mereka yang merindukan pasangan hidup Tuhan memberikan pasangan hidup Mereka yang merindukan keturunan Tuhan mengurapi rahim mereka ya Tuhan Agar mereka boleh memperoleh keturunan Yang berasal daripada Engkau Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa kami Yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdiri Kita tutup ibadah kita Dengan menaikkan pujian Tunjukkan kuasamu Berdirinya negeri ini Tuhan Atas kehendakmu Tak tertutup di hadapanmu ya Tuhan Bukannya tanah ini Bukankah Tuhan melihat Di setiap hati yang besar Tuhan Kepurusan yang punyamu Semakin jauh Jauh dari hidup ini Di negeri ini Tuhan 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 Bapak jangan biarkan Kau jelah Doda dosa Seakan melebihi kuasamu Tunjukkan kuasa Yang ada di tanganmu Tunjukkanlah Tuhan Agar kami dapat mengerti Dan mengerti Besar kuasamu Berkirinya negeri ini Tuhan Atas kehendakmu Tak tertutup di hadapan Bunya Tuhan Bukannya tanah ini Bukankah Tuhan melihat Di setiap hati yang besar Kekudusan yang punya mu Semakin jauh Jauh dari hidup ini Di negeri ini Tuhan Di tanah ini Tuhan Bapak jangan biarkan Terima kasih Tuhan Tunjukkan kuasa Yang ada di tanganmu Tunjukkanlah Tuhan Agar kami dapat mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Besar kuasamu Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Jemaah Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja di semua muka bumi di segala abad Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli demikian Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal Amin Doksologi Kepada Allah Beri puji Serta kepada almasi Rohol kudus muliakan Berkuasa dan berkasihan Amin Jemaah Tuhan milik Tuhan Arahkanlah hatimu Angkatlah kedua tanganmu Dan terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Ibadah sudah selesai Selamat hari minggu Silakan bersaat eduh Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton